Hai guys, ketemu lagi di vlog Makan Makan. Hari ini gue lagi mau jajan di Tongin Tradisional Market. Nah, Tongin Tradisional Market itu unik banget soalnya jajannya itu bakal kayak di lunchbox gitu. Vlog ini bakal gue bagi dua ya. Pertama, cara jajannya karena itu petualangan sendiri. Dan kedua, review makanannya yang bakal gue makan di tempat makannya di sini. Cara kesininya tuh gampang banget. Kalian cuma perlu ke Kiongbokgung Station, ke exit 2. Habis itu jalan lurus aja sampai kira-kira 500 meter. Terus nyampe deh di gerbang timurnya Tongin Tradisional Market. Lokasinya tuh di deket Kiongbokgung Palace. Jadi kalau misalnya kalian nanti jalan-jalan ke Kiongbokgung Palace, jangan lupa mampir sini ya. Nah, gue belum makan siang nih, jadi gue nggak sabar mau buruan jajan. Yuk, kita mulai jajannya. Strategi gue tuh pertama browsing sepanjang jalan dulu sebelum ambil lunchboxnya. Kenapa? Karena tangan gue cuma dua, oke. Satu buat pegang kamera, satu lagi buat pegang lunchboxnya ntar. Terus juga bakal bayar-bayar pakai koin khusus di sini. Gue nggak bisa handle itu semua tanpa perencanaan yang matang. Di sini tempat beli koin khususnya. Sekalian ambil lunchboxnya. Sekalian juga tempat buat makan hasil jajanan kita. Tempatnya macam cafe gitu deh. Nah, ini jam bukannya ya. Di atas itu ada cafe tempat makannya. Hari ini hari 1. Berarti weekend itu cuma sampai jam 4. tempat. Ya, yuk kita inti tempat makannya. Tempat beli koinnya juga di atas sini. Tempat makannya lantai gue. Ada satu lantai lagi di atas. Di sini kita harus check-in dengan cara nulis nomor HP kita. Pakaian sanitizer. Terus beli koinnya deh. Rp1.000.000.000? 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 Gue minta buat dua orang. Soalnya satu orang tuh jatahnya 10 koin. Alias Rp5.000.000. Sementara gue tau banget gue bakal belanja lebih dari segitu. Jadi gue minta buat dua orang aja sekalian. Biar punya koin seharga Rp10.000.000. Nih koinnya kayak gini tampangnya. Nah, miruin uang zaman dulu di dinasti Joseon. Lucu banget ya. Oke, makanan pertama yang wajib banget dibeli di sini adalah kirim tokpoki. Literal artinya tokpoki atau rice cake pake minyak. Spesial banget soalnya tokpoki tuh gak biasa digoreng kayak gini. 见 ari h yang diorang kan aleerti seharga ibag! Soitives jatuhnya jatuhya! Tempat dimaksin terseong saya dan sudah callah. Tai biopoli pedang gary blot. Taip Guwag! Kaeśnie-j объяс dengan jatuh�� sengen tombakaspi suakin kazi. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gue masih punya sisa 4 koin lagi tapi mau gue simpen aja buat ntar jajan sini lagi oke deh jangan lupa nonton part 2 nya ya buat tau review gue terhadap hasil jajanan gue